Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial masih membahas seputar Gcam ataupun Google Camera Nikita yang versi 2.0 nah pada video kali ini saya akan share atau berbagi konfig hasil otak-atik saya pribadi ya teman-teman kalau menurut saya pribadi ini hasilnya lumayan untuk di mode malam teman-teman tapi kalau untuk kalian sendiri ya tinggal nilai saja bagaimana hasil dari konfig kebuatan saya sendiri halo push, ada iklan ya teman-teman tapi sebelum lanjut disini saya mohon maaf apabila suaranya agak berisik ya teman-teman ada suara kodok juga ya karena memang saya rekod di malam hari kemudian kebetulan juga rumah saya itu dekat persawahan jadi ada suara kodok, ada suara jangkrik, mohon dimaklumi anggap saja sebagai backzone tambahan ya teman-teman nah disini saya sudah membuka aplikasi Gcam Nikita ya teman-teman kemudian konfignya juga sudah saya masukkan ya atau bisa kita ulangi untuk masukkan konfignya lagi nah konfignya adalah super naik mode by BST teman-teman kalau sudah disini kita klik kembalikan jadi disini sudah kita import ya teman-teman konfignya nah saya akan mencoba satu persatu ya teman-teman untuk hasil jepretan kameranya yang pertama disini saya akan mencoba bagian kamera terlebih dahulu teman-teman oke ini kita shoot ya teman-teman kemudian kita review atau kita lihat nah ini jika saya menggunakan mode kamera biasa teman-teman hasilnya seperti ini kemudian kita coba lagi jika kita menggunakan mode portrait ya teman-teman oke langsung kita shoot lagi teman-teman nah ketika kita menggunakan mode portrait hasilnya juga seperti ini tidak ada perubahannya teman-teman kemudian langsung saja disini kita menggunakan mode malam teman-teman oke kita beralih ke mode malam terlebih dahulu kemudian kita atur terlebih dahulu teman-teman disini saya biasa menggunakan google awb nya itu kita matikan kemudian kita coba untuk menggunakan astro nya itu yang otomatis terlebih dahulu teman-teman nanti hasilnya seperti apa oke kalau sudah kita klik bagian shot biasanya untuk mode astro yang otomatis itu hanya 15 detik oke sudah selesai langsung saja kita review teman-teman kita lihat ini masih memproses nah ini ketika saya menggunakan mode malam dengan astro nya itu otomatis teman-teman hasilnya lumayan jernih ya teman-teman ini hasil dari config rakitan saya sendiri teman-teman kemudian kita masih mencoba untuk mengaktifkan astro nya kita tambahi menjadi 16 detik teman-teman kalau ini waktunya lumayan agak lama ya teman-teman kurang lebih 4 menit jadi kita klik bagian shot nah bisa kalian lihat disini kurang lebih waktunya 4 menit jadi kita tunggu saja nanti videonya langsung kita skip teman-teman supaya tidak lama untuk menunggu hasilnya oke teman-teman tinggal beberapa detik lagi kita sudah bisa melihat hasilnya wah ini ada kucing lagi ada iklan lagi teman-teman oke coba kita lihat ya teman-teman kita cek ke teman-teman hasilnya nah ini ketika tadi kita menggunakan mode astro yang 16 detik teman-teman kemudian kita geser lagi nah ini tadi yang mode astro nya itu otomatis sebenarnya kalau seandainya tidak fokus ke atas ya teman-teman itu ya tidak terlalu lama-lama juga tidak apa-apa gitu karena kan bagian atasnya saja disini hanya beberapa saja yang kena ya teman-teman jadi astro nya tidak usah terlalu lama-lama juga bisa gitu jadi bisa kalian cek sendiri untuk hasilnya juga tidak terlalu beda jauh ya teman-teman antara yang mode astro otomatis dengan 16 kalau saya pribadi sih untuk config ini kalau seandainya hanya untuk memotret di bagian maksudnya di bawah itu ya seperti di tempat ini saya menggunakan yang otomatis agar tidak terlalu lama menunggu ya teman-teman hasilnya oke lanjut ya teman-teman kita akan mencoba memotret bagian atas awan maksud saya kemudian nanti mode astro nya kita hidupkan 16 detik ya teman-teman oke ini saya geser terlebih dahulu kemudian saya akan coba geser kamera tersebut ke atas ya teman-teman oke ini sudah ke atas ya teman-teman cuman posisinya lagi mendung jadi untuk bintang-bintang pun tidak kelihatan ya teman-teman tapi saya akan mencoba untuk mencari tempat yang enak teman-teman kita cari yang lumayan ya oke maaf ini kayaknya sih lumayan teman-teman agak pas oke saya taikan lagi ke atas sedikit teman-teman oke nah seperti biasa saya akan mencoba untuk bagian yang astro nya otomatis terlebih dahulu kemudian disini kita klik shot teman-teman nah untuk mode yang otomatis itu paling kurang lebihnya 15 detik kan ya teman-teman oke langsung kita lihat saja teman-teman kita review lagi ini saya motor ke atas ya teman-teman hasilnya seperti ini memang keadaannya lagi mendung kalau seandainya lagi tidak mendung itu lumayan ya teman-teman kemudian kita coba lagi di yang 16 detik ini lumayan agak lama juga teman-teman kita tunggu saja tapi nanti videonya juga saya potong oke tinggal beberapa detik lagi ya teman-teman sudah bisa melihat hasilnya oke langsung aja kita lihat hasilnya teman-teman nah ini untuk hasilnya dengan mode astro 16 detik teman-teman kemudian kita geser lagi ini untuk mode otomatis jadi ketika kita memotret di bagian atas untuk bagian astro itu baik yang otomatis dan 16 detik itu baru terlihat agak berbeda teman-teman ya ini untuk yang 16 detik kemudian ini yang otomatis yang hanya 15 detik semakin lama durasinya itu hasilnya juga lumayan semakin mantul teman-teman ini karena posisi di atasnya itu lagi kurang cerah ya teman-teman maksudnya agak mendung tadi sore juga jadi kita tidak bisa melihat bintang ya teman-teman yang ada di atas next kalau seandainya nanti cuasanya lagi mendukung saya akan coba buatkan lagi ya teman-teman dan disini saya menggunakan HP ataupun The Fish ya Xiaomi Redmi Note 10 yang chipsetnya Snapdragon teman-teman sekolah seandainya mungkin bang HP ini HP ini itu gimana support apa enggak kalian tinggal coba saja teman-teman click walk atau tidaknya nanti kita bahas lagi ya teman-teman dan itulah video dari saya tentang config hasil rakitan saya sendiri dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati